Intro Daun kumis kucing merupakan salah satu tanaman herbal yang mengandung banyak manfaat Jenis bahan alami ini bisa anda konsumsi dalam berbagai bentuk Seperti teh, kapsul, tablet, dan lain-lain Salah satu manfaat tanaman kumis kucing yang terkenal adalah mengatasi batu ginjal Nah, langsung saja kita tanyakan kepada Dr. Herbal, Dr. Ingrid, apakah hal tersebut adalah mitos atau fakta ya dok? Fakta Jadi, tanaman kumis kucing sering dipakai untuk membantu meluruhkan batu ginjal Dan terutama juga dimanfaatkan untuk mencegah terbentuknya batu ginjal Karena tanaman kumis kucing ini bersifat diuretik Artinya membantu pengeluaran buang air kecil Melancarkan pembuangan air kecil Sehingga tersegah terbentuknya batu ginjal Dan apabila ada calon batu asam urat Itu pun bisa dikeluarkan dengan lebih baik Dalam bentuk air kecil atau air seni Ini oleh si tanaman kumis kucing Dan seringkali dibutuhkan kombinasi dengan tanaman lainnya Misalnya tanaman tempuyung, tanaman kejibeling, meniran, dan sebagainya Oh, begitu ya dok Kemudian ada juga nih informasi Bahwa tanaman kumis kucing juga dapat menurunkan tekanan darah Karena mengandung antioksidan dan antiinflamasi Itu fakta atau mitos ya dok Fakta Kumis kucing sejak dulu memang sudah lama dipakai Untuk menurunkan tekanan darah Artinya membantu mengatasi penyakit hipertensi Kemudian lama-kelamaan banyak sekali penelitiannya Hingga uji klinik di berbagai negara Telah membuktikan bahwa kumis kucing memang bisa secara signifikan Menurunkan tekanan darah Dan seringkali dipakai sebagai pendamping obat-obat anti-hipertensi Selain itu, kumis kucing juga dipercaya dapat bermanfaat Sebagai obat reumatik alami Terutama pada penderita reumatoid atrisis Fakta atau mitos ya? Fakta Sejak dulu kumis kucing pun sering dipakai Untuk mengatasi penyakit-penyakit reumatism Nah penelitian-penelitian juga membuktikan bahwa Kumis kucing bisa dipakai untuk mengatasi keluhan-keluhan Pada penyakit reumatik Karena kumis kucing mengandung senyawa-senyawa aktif Yang bersifat antiperadangan Selanjutnya fakta atau mitos dok Kumis kucing memiliki kasiat anti diabetes Karena kemampuannya dalam mengendalikan metabolisme karbohidrat dan gula Lemak dan gula serta asam amino dan gula menjadi seimbang Fakta Jadi kumis kucing pun telah lama dipakai untuk menurunkan kadar gula darah Artinya dipakai pada penyakit kencing manis Lalu penelitian-penelitian membuktikan bahwa Kumis kucing bisa menurunkan gula darah dan juga meningkatkan sensitivitas insulin Hanya saja memang penelitiannya sampai saat ini adalah penelitian klinis observasional Perlu dikonfirmasi lebih lanjut dengan uji klinik-uji klinik di berbagai tempat Masyarakat juga menggunakan kumis kucing ini sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan batuk Tapi apakah hal itu fakta atau mitos ya dok? Fakta Kumis kucing pun telah lama digunakan untuk mengatasi keluhan-keluhan batuk Karena kumis kucing bersifat anti peradangan Dan membantu meredakan batuk Selain obat tradisional untuk sembuhkan batuk Kabarnya kumis kucing ini juga bisa menyembuhkan sembelit Fakta atau mitos dok? Fakta Kumis kucing membantu melancarkan pencernaan Dan mengatasi gangguan-gangguan pencernaan Keluhan-keluhan seperti sembelit Bisa dibantu diatasi dengan konsumsi kumis kucing Misalnya kita bisa meminum teh kumis kucing Yang bisa kita buat dari 2 gram kumis kucing kering Yang diseduh dengan air panas Seperti layaknya kita membuat teh Kemudian disaring Lalu airnya kita minum Nah tetapi ada juga informasi bahwa Pemakaian daun kumis kucing Dalam jumlah yang banyak bisa menyebabkan keracunan Itu fakta atau mitos ya dok? Mitos Kumis kucing tentu saja jika dikonsumsi dalam takaran yang sewajarnya Dalam takaran yang aman tentu tidak menimbulkan keracunan Hanya saja yang perlu diwaspadai Kalau mengkonsumsi kumis kucing secara berlebihan Maka yang dikhawatirkan adalah timbulnya hepatotoksisitas dan nefrotoksisitas atau keracunan pada liver dan ginjal Kumis kucing dalam bentuk segar kita bisa manfaatkan antara 10 gram sampai 20 gram Lalu kita rebus dalam 2 gelas air yang sudah dididihkan Dan kita rebus dalam waktu sekitar 15 menit hingga airnya tersisa 1 gelas Kumis kucing ini yang sudah dalam bentuk ramuan minuman Bisa kita konsumsi antara 1 sampai 3 kali sehari Ada pun kalau kita punyanya bahan kering Maka kita bisa menyeduh 2 gram dari kumis kucing kering di dalam air panas Sekian penjelasan fakta mitos tanaman kumis kucing Saya dokter Ingrid Tania sampai jumpa pada penjelasan berikutnya Terima kasih